hmmmm enak itu saya belinya di Gruningen di Belanda ya seperti ini dan saya benar-benar pernah bilang bahwa saya ingin bikin pakai bumbu yang benar-benar murni bumbu tapi bumbu seadanya yang ada di Jerman jadi kalau kalian lihat teknik saya nanti bikin please jangan bully atau jangan dislike karena memang Jerman itu kan bahan-bahan rempah-rempahnya itu tidak sebanyak di Indonesia jadi saya nggak bisa menggunakan bahan rempah Indonesia yang ada di sini karena kotak kecil juga saya nggak susah nemu di kotak kecil seperti ini gitu kecuali di Hamburg, Berlin itu udah yang komplit lah ya nah jadi saya pakenya yang kayak gini guys ini kan produk yang sudah jadi ya jadi saya tidak pakai, saya pakenya ini ini, 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 ini nah saya akan jelaskan nanti pada saat saya lagi memasak saya akan tulis bahan-bahannya oke, jangan lupa jangan lupa apa? jangan lupa subscribe, like, comment, positive, dan share ikutin terus kemudian terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi aku pakai daging puten itu cuma 1000 gram daging puten itu cuma harganya itu 2 euro 99 cent jadi 1000 gram aku cuma ngeluarin kira-kira 6 euro untuk bikin rendang aduh enak banget kalau daging sapi itu memang sangat mahal jadi per 400 gramnya 400 gramnya itu bisa harganya sekitar 4 euro 5 euro gitu ya jadi pakai puten pun juga enak pakai ayam pun juga enak gitu jadi bisa dicoba ini bumbu yang yang memang saya dapatkan hanya di Jerman yang di kota kecil saya jadi kalau di kota besar mungkin bisa dapat yang lebih komplet tapi ini yang ada di kota kecil saya saya coba memberikan sharing ke kalian semua oke sampai disini dulu jangan lupa subscribe like komentar positif dan share jangan lupa bersyukur dan take care stay at home dan bye bye love y'all selamat menikmati